Yo! Yo! Kami dari Kompong Bia! Cara ini menurutkan, pemerintah berdasar dari bahasa latin, yaitu autos dan humos. Pemerintah daerah adalah pemerintah atau pelimpatan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dicorongan diri, dan berolah keperanaksional. Dengan kata lain, pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan lomba. 6 undang yang terkait dengan otonomi daerah ada pada pasal berlaku yang berlaku, undang-undang berdasarkan untuk menurutkan kemampingan lomba. Fungsi dan tujuan otonomi daerah ada 3, yang pertama yaitu keselaran politik, kesadaran daerah, dan kewajiban daerah. Kemudian untuk manfaat otonomi daerah yaitu mengembangkan kewajiban berdemokrasi, distribusi kehadiran, meningkatkan peran masyarakat, menumbuhkan kreatifitas masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong terwujudnya efisiensi efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya, terdapat 3 asasi-asasi otonomi daerah. Yang pertama, kisiprasi, yang kedua, dikonsentrasi, dan juga, berkesembar. Kemudian, terdapat 5 pedisi otonomi daerah. Yang pertama, kesatuan, yang terpedang jawab, penyebaran, kisikrasian, dan pembuayaan. Kemudian, di tiap daerah, dapat dirawat perwakilan daerah, mengundangannya terkait daerah atau pembuatan daerah. Itu tembang keras, memberi pertimbangan, dan kebiasannya kepada DPR. Kemudian, DPD juga mengelakukan perawasan sama semaksanaan dan menyampaikan kehasil bersama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk dijenakan. Otonomi daerah merupakan implementasi pembatasan terhadap perkuasaan negara. COVID-19 dengan jelas memperintahkan diberi-beri daerah-daerah otonomi besar dan kecil dengan peraturan perusahaan daerah-daerah otonomi itu dibangun dan disiapkan untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan sendiri yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Tokoh pengambat otonomi daerah yang pertama ada terbangku pandas sentralisasi dengan pengertian ketergantungan terhadap pusat. Yang kedua, ada kesenjangan antar daerah meliputi sarana-prasarana dan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kemudian contoh kursi dan otonomi daerah yaitu yang pertama berasal dari kota Banyuani di mana Banyuani berhasil meraih pengadilan kategori cukup dengan perobotan inovasi dengan pertumbuhan ekonomi partisipasi publik serta joint champion kinerja kerja. Lalu untuk contoh kegagalannya ada dari Papua di mana banyak kasus kematian yang terjadi di desa Yukiimo yang disebabkan karena kelaparan. Kelaparan ini bisa terjadi karena pemerintah terlalu fokus kepada pembangunan sehingga merupakan sistem pertanian yang tidak berkelanjutan. Terima kasih.